Hai semua, hari ini aku akan bikin sate madura Ini bumbu kacangnya sama kayak bumbu kacang sate madura yang ada di pinggir jalan Pokoknya rasanya enak Kalau kalian-kalian tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya ya Untuk bahan-bahannya, disini aku pakai daging ayam filet, aku potong kecil-kecil Lalu juga aku pakai daging sapi, tengahnya aku kasih lemak biar lebih gurih Ini bisa juga diganti dengan daging kambing ya Untuk bumbu kacang sate, ini benar-benar simple Disini aku ada 150 gram kacang 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri Lalu sedikit gula merah, sedikit banget Dan kecap manis Untuk garam dan penyedap lainnya, nanti akan aku sesuaikan ya Nah, pertama-tama aku akan goreng dulu kacangnya Masukkan juga bawang putih dan kemiri Ini aku goreng sampai si kacangnya itu warnanya coklat agak tua gitu Tapi jangan gosong ya, nanti rasanya pahit Kalau udah matang kayak gini, aku akan angkat dan tiriskan Sekarang aku akan blender kacang yang tadi udah kita masak Nah, ini akan aku blender dulu ya Nah, ini udah di blender, sekarang aku akan lanjut masak lagi kacangnya Nah, ini aku kasih minyak sedikit ya Lalu kita aduk-aduk Dan aku kasih air, ini kira-kira sekitar 500 ml Nah, lalu aku masukkan gula merah Setengah sendok teh garam Aku aduk-aduk lagi Nah, kalau misalnya udah mengental kayak gini Aku akan masukkan kecap Nah, aku juga tambahkan kaldu ayam bubuk sedikit Tapi kalau kalian nggak suka juga nggak apa-apa ya Nggak usah pakai Nah, ini bumbu kacangnya itu rasanya nggak manis ya Tapi rasanya sedikit gurih Karena nanti kita dapat manisnya itu Waktu si satenya disajikan dengan kecap Nanti kan kalau misalnya satenya udah matang Kita kasih bumbu dan kecap Nah, dari situ kita dapat rasa manisnya Nah, ini bumbu kacangnya udah matang ya Ini akan aku matiin aja apinya Nah, sekarang aku akan bakar satenya Ini aku kasih bumbu kacang yang tadi udah kita bikin Lalu tambahkan juga kecap manis Nah, ini kita bolak-balik sampai tercampur rata ya Nah, ini kita diamkan dulu selama kira-kira 15 menit Biar bumbunya meresap Nah, saatnya kita ngebakar ya Jangan lupa kita bolak-balik ya Biar si satenya nggak gosong Nah, ini sate sapinya udah matang Sate ayam juga udah matang Ini akan aku kasih bumbu ya Kita kasih bumbu kacang Dan kecap manis Nah, jadi rasanya itu pas ya Jadi manisnya kita dapat dari kecap Aku tambahkan juga timun dan sambal Nah, ini dia Sate maduranya udah jadi Jangan lupa like ya Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa juga subscribe Makasih Sampai jumpa di video selanjutnya